Pernah gak sih kalian ngalamin pake retinol Terus tiba-tiba kayak ada beberapa area yang kayak iritasi, kemerahan, mungkin juga mengelupas Halo, thank you udah klik video ini Jadi di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian Area-area mana aja di wajah dan juga leher Yang harus dihindari ketika pake retinol Pernah gak sih kalian ngalamin pake retinol udah sekali, dua kali, ketiga kali Terus tiba-tiba kayak ada beberapa area yang kayak iritasi, kemerahan, mungkin juga mengelupas Nah bisa jadi itu bukan karena kalian gak cocok sama retinolnya Tapi karena area-area itu memang sebenernya gak perlu dikasih retinol Nah sebelumnya aku juga mau tunjukin di video ini tutorial aku skincare malam Simple aja, habisnya aku cuci muka, aku langsung hidrasi pake hydrating spray Aku hydrating spray pagi dan malam hari pake The Alba ini Yang first spray serum Soalnya kan kulit aku itu cenderung normal to dry Jadi cenderung kering Jadi aku pake ini itu supaya menghidrasi dan dia tuh emang hidrasinya oke banget sih Karena dia tuh juga kayak ada minyaknya gitu loh di dalam Tapi ini tuh gak yang bikin terus minyakan gitu Enggak, sama sekali gak ganggu Nah kalo kalian punya jenis kulit yang normal atau cenderung berminyak Kalian bisa pake hydrating spray dari something yang ini Yang Vita Propolis Nah dia ini juga bisa menghidrasi tapi dia gak yang terlalu berminyak Nah ini aku mau sprayin dulu Aku mau kasih hidrasi dulu ke kulit muka aku Nah jangan lupa juga bagian leher juga harus dikasih Kita ratain juga Aku udah pernah kasih info kenapa kok aku pake eye cream dulu sebelum serum dan moisturizer Ini penting banget ya Nah ini aku pake eye cream dari L Formula Yang ujungnya tuh kayak bergetar gitu Ini, ini tuh bergetar jadi bisa pijat Ini dari L Formula Dia ada niacinamide Terus dia ada peptide Dan dia ada probiotic juga Nah sekarang kita masuk ke utamanya yaitu serum retinol Nah ini yang penting yang mau aku kasih tau ke kalian Biar kalian tuh gak salah pake retinol Atau kalian pake retinol tiba-tiba Ada beberapa bagian kulit kalian itu yang kayak iritasi, kemerahan dan sebagainya Jadi kalo kalian mau pake serum retinol Apapun itu yang kandungannya adalah retinol Hindarin area mata Jadi yang harus kalian hindarin adalah area orbital mata Di video aku yang tentang eye cream Aku udah pernah kasih tau Apa itu orbital area Jadi orbital area itu adalah area sekitar mata Yang tertutup sama kacamata Kalo kalian lagi pake kacamata Kalian tuh bisa liat kan Kaya area yang tertutup mata tuh adalah area sini sampai sini Nah itu adalah area orbital Jadi hindarin pake retinol di area orbital mata Area sini Kemudian area hidung Cuping hidung yang sini Dan area ujung bibir Kalo aku sebenernya gak cuman di ujung bibir sini Di ujung atas bibir aku yang ini dan ini Juga aku hindarin Karena orang memang beda-beda Tapi kulit bibir aku tuh sensitif banget Jadi ketika pake lipstick dengan kandungan yang agak aneh sedikit Atau gak cocok sama suatu lip product Itu bibir aku bakal akan pecah-pecah banget Sampai kulitnya tuh kayak ngelupas-ngelupas banget Dan itu sakit banget Ngelupasnya terus sampe kayak yang berdarah Dan itu gak banget gitu ya kalo aku Dan itu sama ketika aku pake serum Yang mungkin konsentrasinya agak sedikit tinggi Di bibir aku tuh gak bisa mentolerir itu Jadi aku menghindari area bibir atas Bibir bawah Sama samping bibir yang ujung sini Udah gitu yang harus kalian hindarin juga adalah bagian leher Memang ini gak semua orang mungkin mengalami reaksi yang mudah iritasi di bagian leher Cuman kalo dari yang aku baca-baca dan juga dari pengalaman aku sendiri Ketika aku pake retinol dengan kandungan yang agak tinggi Di area leher itu berasa kayak merah-merah dan agak gatel gitu ya Dan menurut aku tuh sih kayak iritasi Jadi kalo misalnya kalian pake retinol dengan kandungan yang rendah Dipake di leher itu gak apa-apa Itu gak apa-apa banget Jadi selama ini aku tuh pake Aku pake kandungan retinol dari something Ini tuh granactive retinoid 2% Nah granactive retinoid itu sebenernya cara kerjanya sama kayak retinol Hanya dia itu minim iritasi Jadi kalo misalnya di leher kalian pake ini gak apa-apa Itu gak apa-apa lanjutin aja Karena memang aku sejak pake ini Di bagian leher aku itu gak apa-apa gak iritasi Terus kalo yang di area bagian mata gimana kak? Nah area yang bagian mata itu tadi udah ke cover sama eye serum Makanya ada banyak sekarang eye serum yang mengandung retinoid juga Tapi kandungan mereka tuh memang diformulasikan untuk eye cream gitu loh Pake retinoidnya Ini aku pake ya Tadi aku kalian udah liat aku udah pake eye cream Dan sekarang aku pake retinoidnya Jadi jangan lupa hindarin area ujung hidung ini Itu aku kalo misalnya kayak salah dan tiba-tiba kayak kena retinol Itu pasti langsung kayak dia tuh merah Terus mengelupas kering gitu Harus hati-hati banget Dan jangan sampe kena kulit bibir Sekarang yang bagian kanan Nah atas bibir aku selalu kayak tutup dulu kulit bibir aku Oke kayak gitu Baru aku ratain lagi sambing-sambingnya Nah untuk area hidung ini Ini hidung ini Aku tuh biasanya kasih Tapi kayak yang sisa dari yang ada di tangan gitu loh Nah kayak gini aja Nah baru kita ke area dahi Kalo area dahi kadang aku tambahin lagi Udah deh kayak gitu Nah karena aku pake something yang granactive retinoid ini Dan dia itu minim iritasi banget Jadi aku berani pake dia di leher aku Karena selama ini waktu pake ini tuh di leher aku gak yang iritasi Nah aku pakenya segini aja Terus aku langsung olesin Oke jadi sekali lagi Area yang harus kalian wajib hindarin Kalo pake retinol adalah Area orbital mata Yaitu area yang ditutupin sama kacamata Kalo kalian pake kacamata Kalian bisa liat area orbital mata Kemudian area di ujung hidung Di cuping hidung ini Ujung ini dari sini sampe sini Itu harus dihindarin Jadi area lipetannya hidung ini yang harus dihindarin Terus area sekitar bibir Bibir ujung-ujung sini Dan ujung atas dan ujung bawah Lalu kalo misalnya kalian pake retinol yang konsentrasinya tinggi Dan kulit kalian sensitif Bagian leher itu juga hindarin dulu Nah habisnya aku pake serum granactive retinoid tadi Aku lanjut pake moisturizer Ini aku lagi nyobain Udah semingguan ini sih aku nyobain moisturizer ini Yang lagi viral di tiktok Oke jadi ini aku udah selesai Skincarean malam Udah selesai pake retinol Granactive retinoid Jangan lupa banget Untuk tips yang aku kasih tadi Supaya menghindari kalian itu Pake retinol jadinya Ah kok kulit aku jadi sensitif Kulit aku jadi kemerahan Jadi iritasi Itu bukan karena kalian gak cocok sama retinol Tapi karena cara pakenya yang masih salah Ingat kandungannya juga harus kalian perhatikan Kalo kalian lagi pake active ingredients Karena gak semua kulit bisa menerima Kandungan active ingredients yang sama Oke kalo kalian ada pengalaman Tentang pake retinol Misalnya kulit kalian jadi Aku fan-fan aja Atau Aduh kulit aku jadi iritasi Kalian boleh banget share di bawah Mungkin aku bisa jawab Atau share pengalaman kalian juga Supaya temen-temen yang lain juga bisa baca Oke segitu dulu video dari aku Kalo suka klik like-nya Jangan lupa juga subscribe Jangan lupa juga follow tiktok aku Gue Ananas Real And thank you for watching Bye